Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini kita akan meneruskan mengurai Tajwid pada surah Ali Imran ayat 154 bagian ketiga Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrohmanirrohim Ya ku Disini ada hukum Tajwid namanya Maddobi'i Karena ada waw sukun yang didahului huruf yang berbaris dommah Maka cara membacanya Kof yang barisnya dommah ini kita panjangkan sepanjang dua harukat saja Atau kita ayun biar konsisten panjangnya ya Ya ku luh Lu disini ada hukum Tajwid namanya Maddobi'i Karena ada waw sukun yang didahului baris dommah Maka cara bacanya lam yang barisnya dommah ini kita panjangkan sepanjang dua harukat saja Berikutnya disini ada hukum Idgham namanya Idgham mutamati lain Karena ada lam sukun yang bertemu dengan huruf lam Dua huruf yang sama makhraj sama sifatnya bertemu Dimana huruf pertama sukun huruf kedua berharukat ya Atau dengan kata lain hurufnya sama persis Maka cara membacanya huruf yang pertama dileburkan ke huruf kedua Ditekan saja jangan ditahan ya Halana Halana Nah ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin Halana Nah hukumnya adalah Maddobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Maka cara baca nun yang fathah kita panjangkan dua harukat Halana Halana Minal Berikutnya disini ada alif lam komariyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu hamzah Nah ini alif kalau berharukat pada hakikatnya adalah hamzah ya Maka cara baca lamnya ini dibaca dengan idhar atau jelas Bunyi L nya jelas tidak dipantul tidak ditahan ya Oleh karena itu alif lam komariyah biasa juga disebut dengan idhar komari Minal amri Amri Disini ada hukum idhar syafawi Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ro Maka cara baca mim sukunnya ini adalah dibaca dengan jelas bunyi M nya ya Tidak perlu ditahan Minal amri Kemudian huruf ro dibunyikan secara tartik Karena ro nya ini berbaris di bawah kasrah Maka cara bacanya adalah dibaca dengan tipis ya Tidak perlu mengangkat pangkal lidah kita Lebih ringan Ri Minal amri Berikutnya disini ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa ausako Karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf shin Maka cara baca nun sukunnya adalah samar-samar siap-siap membunyikan huruf shin disertai dengungan Samar dengung seimbang Karena huruf shin ini makhrojenya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari huruf nun Berikutnya syai Apabila kita berhenti disini hukumnya ini adalah madelin Karena ada huruf lin yang ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakof Huruf linnya adalah ya sukun yang didahului fathah Kemudian huruf yang disukunkannya adalah hamzah Maka apabila berhenti disini boleh dipanjangkan Dua, empat atau enam harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan Dan jangan lupa belakangnya agak ditekan biar masuk ke hamzah ya Atau pakai naber Lalu diatasnya ini ada tanda wakof Namanya wakof al-wakfu awla Yang artinya berhenti lebih utama Lalu disini ada lam mutlak Karena ada lam sukun cirinya di hadapannya bukan huruf lam Bukan juga huruf ro Dan sebelumnya bukan hamzah wasol Maka lam sukun ini dibaca dengan idhar atau jelas Kul inna Berikutnya disini ada hukum mugunnah musyaddadah Karena ada nun yang bertajdid Maka cara bacanya nun sukun ini didengungkan Ditahan dengungannya kurang lebih dua harokat Jadi bunyi Nnya tahan Lalu berikutnya ada hukum alif lam komariyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu hamzah Maka lam sukun ini dibaca dengan idhar atau jelas Atau biasa disebut dengan idhar komari Kul innal amra Am ada idhar syafawi Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba Yaitu huruf ro Maka cara baca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan idhar atau jelas bunyi Mnya Jadi tidak ditahan Amra Huruf ro dibunyikan secara tafhim Karena rohnya berbaris di atas Maka bacanya ditebalkan Pangkal lidah dinaikan Suaranya lebih mengisi rongga mulut kita Kul innal amra kullahu Hu mad silah kosiroh Karena ada ha domir Yang diapit dua huruf hidup Yaitu huruf lam dan huruf lam lagi Dan huruf setelahnya bukan hamzah Bukan a, bukan i, bukan u Maka hadomir ini panjangnya dua harokat saja Kulahu lila Nah lalu lam jalalahnya dibunyikan secara tarkik Kenapa? Karena huruf sebelumnya lam barisnya kasroh Maka bunyinya lah tipis Li la Apabila berhenti disini Hukumnya adalah Mada'arid li sukun Karena ada mad Mad asli atau matobi'i Ketemu sama huruf yang disukunkan Karena wakof Yaitu huruf ha Maka kalau berhenti disini Lamnya ini boleh panjang Dua, empat, atau enam harokat Asal konsisten dalam satu kali bacaan Li la Dan diatasnya ada tanda wakof Namanya wakof al-wakfu awla Yang artinya berhenti lebih utama A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Thumma anzala alaykum min ba'adil ghammi amanatan nu'asa Aminatan nu'asa yagshatai fatam minkum Yagshatai fatam minkum Wa ta'ifatum Qad ahammat hum Anfusuhum Qad ahammat hum Yang anfusuhum Yadunnun Billahi Ghaya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati